Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duri yang berduri di pohon poknati Dewan juri yang saya hormati Dan hai teman-teman Apa kabarnya? Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini Saya akan bercerita Cerita legenda batu menangis Bagaimana penasaran? Lanjut sama ceritanya Langsung saja ya Dahulu kalah Di sebuah bukit yang jauh dari desa Daerah Kalimantan Hiduplah seorang janda miskin Dan seorang anak gadisnya Anak gadisnya itu sangat cantik Cerita Namun sayang Cerita memiliki sifat yang sangat pemalas Dia tidak mau membantu ibunya bekerja mencari nakta Selain pemalas Selain pemalas Cerita anaknya juga sangat Amat Manja Segala permintaannya harus ditutupi Tanpa memikirkan keadaan ibunya Yang miskin Pekerjaannya Setiap menik Hanya Sobat Sobat Suatu hari Ibunya mengajak cerita ke pasar Nah Ayo kita ke pasar Membeli persediaan di rumah Cerita pun berkata Aku mau ke pasar Tapi Asalkan Ibu berjalan di belakangku ya Kata cerita Ibunya pun berkata Tapi Kenapa nak Kata ibunya Aku malu Berjalan Berjalan di jaringan Sama ibu Ya sudah Yang penting Kamu ikut ke pasar Kata ibu Jelak antara pasar Dan rumah cerita Sangat jauh Jadi mereka harus menampu Perjalanan yang sangat lama Cerita berjalan Sambil melenggang-lenggang Memakai pakaian yang bagus Sambil bersolak-solak Agar Orang yang melihatnya Mengagumi Kecantikan cerita Sedangkan ibunya Berjalan di belakang Sambil membawa kerja Dengan memakai Pakaian yang sangat Sambil membawa kerja Saat mereka Memasuki desa Semua orang Sangat cagum Dengan yang cantikan cerita Dan semua pemuda Yang tidak puas-puasnya Memandang cerita Lalu Ada satu pemuda Yang bukan Yang memandang cerita Hai gadis cantik Apakah yang Bujakan di belakangmu itu Ibumu Atau Haa Ibuku Bukan-bukan Kata cerita Dengan antara Dia itu Pembantuku Mana mungkin Aku punya ibu Seperti dia Aku kan cantik Sedangkan dia Iuh Dekil Kata jelita Betapa amat sakit Di hati sang ibu Saat mendengar Ucapan Anaknya Tersebut Tapi amatnya Tetap Ditahannya juga Saat jelita Mulai Memasuki desa Ada satu lagi Pemuda yang bertanya Hai Jadi cantik Dan manis Apakah yang Berjalan di belakangmu itu Ibumu Haa Ibuku Bukan-bukan Dia itu Budaku Kata cerita Hati ibu Sangat sakit Sampai amarahnya Tak bisa dia Tahun lagi Dan Dia pun mulai Berdoa Kepada Ya Tuhan Hukumlah Anak hamba Yang benarka itu Dia sudah Amat Sangat Keterlaluan Kata ibunya Sambil Menangis Tuhan pun Membalas doa Dengan Kekuasaan Tuhan yang Maha kuasa Tubuh jelita Berubah menjadi Batu Perubahan itu Dimulai dari Ujung kaki Sampai ke Badan Saat Mencapai Setengah badan Jelita pun Meminta Amat kepada ibunya Ibu Maafkan jelita Maafkan Anakmu yang Berharka ini Kata jelita Sambil menangis Tapi Sudah terlambat Tubuh jelita Berubah menjadi Batu Walaupun sudah Menjadi batu Kedua belah matanya Tetap mengeluarkan air Seperti sedang menangis Dan Batu itu Disebut dengan Sebutan Batu menangis Bagaimana Bagus Teman-teman Yang bisa Dipetik kita Dari pelajaran ini Adalah Jadi siapapun Yang menjuruh Kakai ibunya Yang sudah Melahirkan Dan membesarkannya Pasti Perbuatan Lata tersebut Akan dibalas Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Sekian Cerita saya Wassalamualaikum Wadahmatullahi Wabadokatuh Selamat menikmati